Intro Kali ini kita akan mengulas update terbaru tentang aktor tampan Gheorghino Abraham dan aktris cantik Yasmin Nepper. Pengakuan mengejutkan Yasmin Nepper, soal pertama kali ketemu Gheorghino Abraham. Pasti kalian penasaran kan? Yuk simak video selengkapnya. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Gheorghino Abraham dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Nepper beri pengakuan mengejutkan, terkait pertemuan pertamanya dengan Gheorghino Abraham. Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham, adalah dua pemeran sinetron Love Story The Series, yang kerap tampil mesra dan kini tengah berada dalam bunga-bunga asmara. Publik pun, dibuat kagum atas akting keduanya, yang membuat meleleh seluruh pengemarnya. Baru-baru ini beredar kabar, bahwa ada pesan menarik, yang disampaikan oleh Yasmin Nepper soal pertemuan pertamanya dengan Gheorghino Abraham. Hal ini secara eksklusif tercurahkan Yasmin Nepper, pada wawancara beberapa hari yang lalu. Dalam sebuah video yang berdurasi pendek, Yasmin Nepper menyebut Gheorghino Abraham, sebagai sosok yang friendly. Gheorghino sering bilang hi, ke aku, saat pertama kali syuting. Gheorghino orangnya juga lebih gampang bergaul sama siapapun, karena dia very welcome, tambah Yasmin Nepper. Sebagaimana diketahui, Gheorghino Abraham memerankan sebagai Ken, sedangkan Yasmin Nepper memerankan sebagai Maudie, dalam sinetron Love Story The Series. Keduanya kerap membagikan momen-momen kebersamaan baik di lokasi syuting, maupun di luar lokasi syuting. Jadi sangatlah jelas, bahwa pertemuan pertama kali antara keduanya, yang lebih dulu menyapa adalah Gheorghino Abraham. Karena ia adalah sosok yang friendly, menurut Yasmin Nepper. Demikian pengakuan mengejutkan Yasmin Nepper, soal pertama kali ketemu Gheorghino Abraham. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk kedua artis kesayangan kita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik.